Dan kalau soal harapan, kami juga berharap agar IJAT bisa mendapat keringanan ataupun jika ada peluang bebas, kami juga mengharapkan IJAT bisa bebas. Harapan dari kami orang tua juga sama seperti harapan dari masyarakat di luar sana dan juga ada yang dari pekar-pekar hukum yang turut mendukung untuk keringanan dari IJAT Seperti kata Pak Mahfud kan, kalau bisa harus diturunkan dari tuntutan. Sidang fonis Pejuang Justice Sekolah Barotar Richard Lieser atau Baradak Lieser akan digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak keluarga almarhum Brigadir Joshua telah berbesar hati memaafkan Baradak Lieser. Menurut Kamarudin Siman Juntat, kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, pihak dari keluarga juga ikut mendoakan agar Richard Lieser mendapat hukuman lebih ringan. Selain dari itu, pihak keluarga Brigadir J telah meminta pihak Majelis Hakim agar Baradak Lieser dapat keringanan hukuman. Hal ini dilakukan keluarga Brigadir J. Karena mereka melihat peran Richard Lieser sebagai penguap fakta, kejujuran dan ketulusan hati akan membela kehormatan Brigadir Joshua untuk terakhir kalinya. Mari kita simpan bersama cuplikan video berikut ini. Lieser, kami berdoa dan bermohon kepada Majelis Hakim, berilah dia keringanan. Karena dia anak muda yang polos, dia berasal dari resimen polisi pembataan atau paramiliter, di mana di sana tidak diajarkan untuk melawan pimpinan atau melawan perintah pimpinan. Lieser sebagai anak muda yang masa depannya masih panjang, dari awal persidangan dia telah datang sujud memohon dan mengakui kesalahannya. Semogalah kejujuran daripada perbuatannya ini, dia benar-benar bertobat karena masih panjang perjalanannya. Berikan kesempatan kepada orang yang telah berbuat kesalahan untuk mengakui kejujuran atau mengakui kesalahannya dan diberikan kesempatan untuk bertobat kalau memang betul-betul itu dari tulus dari hati nalurinya. Terlebih kita sebagai umat beragama, diajarkan saling memaafkan.